Kitab Yeheskiel, Pasal 17 Burung Raja Wali dan Kebun Angkur Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku, katanya Anak manusia, katakan berita ini kepada keluarga Israel Tanya mereka apa artinya Katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Seekor burung Raja Wali besar dengan sayap lebar datang ke Libanon Burung itu mempunyai bulu yang berwarna-warni Burung itu mematahkan kayu cedar besar Libanon Dan membawanya ke Kanaan Dan meletakkan cabang itu di kota perniagaan Kemudian burung itu membawa beberapa benih dari Kanaan Dan menanamnya di tanah yang subur dekat sungai yang baik Benih itu tumbuh dan menjadi pohon anggur Pohon anggur yang baik Pohon itu tidak tinggi Tetapi mengembang menutupi daerah yang luas Pohon anggur itu tumbuh berbatang Dan pohon anggur kecil tumbuh sangat panjang Kemudian burung Raja Wali yang lain dengan sayap besar Melihat pohon anggur itu Burung itu mempunyai banyak bulu Pohon anggur mau supaya burung Raja Wali yang baru itu memeliharanya Jadi akar-akarnya tumbuh sampai kepada burung Raja Wali itu Cabang-cabangnya membentang ke arah burung Raja Wali Cabang itu tumbuh keluar dari ladang Di mana pohon itu ditanam Pohon anggur mau supaya burung Raja Wali yang baru itu mengairinya Pohon anggur telah ditanam di ladang yang bagus dekat air yang banyak Pohon itu dapat menumbuhkan cabang dan buah Dan dapat menjadi pohon anggur yang sangat baik Demikianlah firman Tuhan Allah Apakah engkau pikir bahwa tanaman itu berhasil? Tidak Burung Raja Wali yang baru akan mencabut tanaman itu dari tanah Dan mematahkan akar-akarnya Dan memakan semua buahnya Kemudian daun-daun baru lemah Tanaman itu menjadi sangat lemah Tidak usah ada tangan yang kuat atau bangsa yang berkuasa mencabut akar-akarnya Apakah tanaman itu akan tumbuh di tempatnya ditanam? Tidak Angin timur yang panas akan bertiup Dan tanaman itu layu dan mati Akan mati di tempatnya ditanam Raja Zedekiah dihukum Perkataan Tuhan datang kepadaku Katanya Terangkan cerita ini kepada orang Israel yang selalu berbalik melawan aku Katakan kepada mereka hal ini Burung Raja Wali yang pertama ialah Raja Babel Ia datang ke Yerusalem dan membawa Raja dan pemimpin lainnya ke Babel Kemudian Nebukadnezar membuat perjanjian bersama seorang dari keluarga Raja Nebukadnezar memaksa orang itu membuat perjanjian Jadi orang itu berjanji setia kepada Nebukadnezar Nebukadnezar menjadikan orang itu Raja Baru Yehuda Kemudian dia membawa semua orang yang berkuasa dari Yehuda Jadi Yehuda menjadi kerajaan yang lemah Yang tidak dapat melawan Raja Nebukadnezar Orang-orangnya dipaksa memegang perjanjian Yang dibuat Nebukadnezar dengan Raja Baru Yehuda Tetapi Raja Baru itu berusaha memberontak terhadap Nebukadnezar Ia mengutus-utusan ke Mesir minta tolong Raja Baru itu meminta banyak kuda dan tentara Sekarang apakah engkau sangka Raja Baru Yehuda itu akan berhasil Apakah engkau sangka dia mempunyai cukup kuasa Untuk membatalkan perjanjian dan luput dari hukuman Tuhan Allah mengatakan Demi aku yang hidup Aku berjanji bahwa Raja Baru itu akan mati di Babel Nebukadnezar membuat orang itu Raja Baru Yehuda Tetapi ia melanggar janji dengan Nebukadnezar Raja Baru itu tidak mengakui perjanjian Raja Mesir tidak dapat menyelamatkan Raja Yehuda Ia dapat mengirim banyak tentara Tetapi kuasa besar Mesir tidak menyelamatkan Yehuda Pasukan Nebukadnezar akan membangun jalan tanah Dan tembok tanah menundukkan kota Banyak orang akan mati Raja Yehuda tidak melarikan diri Karena ia tidak mengakui perjanjiannya Ia melanggar perjanjiannya kepada Nebukadnezar Tuhan Allah membuat janji ini Demi aku yang hidup Aku berjanji bahwa aku menghukum Raja Yehuda Karena ia tidak mengindahkan peringatanku Ia melanggar perjanjian kami Aku akan memasang jeratku Dan dia terjerat Kemudian aku membawanya ke Babel Dan menghukumnya di tempat itu Aku menghukumnya Karena ia melawan aku Dan aku akan membinasakan pasukannya Tentaranya yang terbaik Dan menyerahkan mereka kepada angin Supaya engkau tahu Bahwa akulah Tuhan Dan aku telah mengatakannya kepadamu Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Aku akan mengambil sebuah cabang Dari pohon cedar yang tinggi Aku mengambil sebuah cabang yang kecil Dari ujung pohon itu Dan aku sendiri akan menanamnya Di atas gunung yang sangat tinggi Aku sendiri menanamnya Di atas gunung yang tinggi di Israel Cabang itu tumbuh menjadi pohon Yang menumbuhkan cabang dan berbuah Yang menjadi kayu cedar yang indah Banyak burung hinggap pada cabangnya Dan tinggal dalam naungannya di bawah cabangnya Dan pohon-pohon yang lain akan tahu Bahwa aku Tuhan Membuat pohon-pohon yang tinggi Jatuh ke tanah Dan aku membuat pohon-pohon yang kecil Menjadi tinggi Aku membuat pohon-pohon hijau Menjadi layu Dan aku membuat pohon-pohon yang layu Menjadi hijau Akulah Tuhan Jika aku mengatakan bahwa Aku melakukan sesuatu Dan aku akan melakukannya Dan aku akan melakukan sesuatu